Nah ini akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Jambinilur. Jadi sejak beberapa hari terakhir, udara di kota Kuala Tungkal tidak segar. Terutama pada pagi hari yang kerap tercium bau asap imbas dari asap kebakaran hutan dan lahan. Menanggapi hal ini, Dinas Lingkungan Hidup menghimbau agar masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan diharapkan untuk menggunakan masker ketika berado di luar rumah. Kemana beritanya? Ini dia. Kualitas udara di kota Kuala Tungkal beberapa hari terakhir dalam kategori tidak sehat, namun belum masuk kategori berbahaya. Walaupun setiap pagi hari bau asap menyengat kerap tercium. Namun ketika menjelang siang dan sore hari, kabut asap tersebut menghilang terbawa oleh angin. Dan beruntungnya di kota Kuala Tungkal dekat dengan perairan laut, sehingga hembusan angin di laut dapat menghilangkan asap yang timbul. Terkait hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tanja Parat, Suparjo mengatakan, asap yang timbul dibagi dan menyebabkan kabut asap ini dari imbas kebakaran hutan dan lahan, baik kebakaran lahan di Tanja Parat maupun di kabupaten lainnya. Meski demikian, pihak DLH sendiri tidak mampu berbuat banyak, sebab hingga saat ini pihak DLH tidak memiliki alat pengukur udara, sehingga pihak DLH hanya dapat memberikan impawan agar masyarakat tetap melakukan antisipasi atau tetap kurangi aktivitas di luar rumah, dan jikapun ingin beraktivitas diminta untuk tetap menggunakan masker. Jadi gini ya, menyikapi udara yang beberapa hari ini kita agak terganggu ya karena asap kebakaran, kita tidak punya alat pengukur ya saat ini, kita belum punya, dan kita mengikuti kondisi regional ya, secara regional di wilayah kita. Ada beberapa yang membuat wilayah kita ini agak sedikit diuntungkan ya, kondisi geografis kita yang di pinggir laut, ini angin, kecepatan angin agak lebih tinggi. Jadi itulah yang membantu kita agak mengurangi dampak ya terhadap masyarakat di kolom muntang. Namun kami tetap menghimbau ya kepada keluarga di wilayah Tunggal Hilir dan sekitarnya memang untuk mengurangi lah aktivitas di luar. Lebih lanjut, Parju menambahkan di Tanja Parat sendiri terkhusus di kota Kuala Tunggal. Meski saat ini kebut asap mulai muncul, namun jarak pandang masih dalam kategori normal terutama suasana pada Jumat pagi ini. Hanya saja aroma asap yang menyengat kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama pada pagi hari. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.